Tetapi Ayub menjawab, Hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Aku pun dapat berbicara seperti kamu sekiranya kamu pada tempatku. Aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Tetapi bila aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan. Dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang daripadaku? Tetapi sekarang ia telah membuat aku lelah dan mencerai beraikan segenap rumah tanggaku. Sudah menangkap aku. Inilah yang menjadi saksi. Kekurusanku telah bangkit menuduh aku. Murkanya menerkam dan memusuhi aku. Ia menggertakkan giginya terhadap aku. Lawanku memandang aku dengan mata yang berapi-api. Mereka menganggahkan mulutnya melawan aku. Menampar pipiku dengan cercaan dan bersama-sama mengurumuni aku. Allah menyerahkan aku kepada orang lalim dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik. Aku hidup dengan tenteram. Tetapi ia menggelisahkan aku. Aku ditangkapnya pada tengkuku lalu dibantinya dan aku ditegakkannya menjadi sasarannya. Aku dihujani anak panah. Ginjalku ditembusnya dengan tak kenal belas kasihan. Empeduku ditumpahkannya ke tanah. Ia merobek-robek aku menyerang aku laksana seorang pejuang. Kain kabung telah ku jahit pada kulitku dan tandukku ku masukkan ke dalam debu. Mukaku merah karena menangis dan bulu mataku ditudungi kelam pekat. sungguh pun tidak ada kelaliman pada tanganku dan doaku bersih. Hai bumi janganlah menutupi darahku dan janganlah kiranya teriaku mendapat tempat perhentian. ketahui lah sekarang pun juga saksiku ada di sorga yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Sekalipun aku dicemohkan oleh sahabat-sahabatku namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. karena sedikit jumlah tahun yang akan datang dan aku akan menempuh jalan dari mana aku tak akan kembali lagi. selamat menikmati